Kombes Pol Dwi Sulistiawan sebagai Kabit Humas Pol Dasumbar, mengungkapkan dugaan sementara tewasnya Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat diduga, Afif meninggal dunia seusai melompat dari jembatan Kuranji karena panik saat polisi mengamankan belasan anak yang hendak tawuran. Afif saat ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Namun, pihak keluarga menduga anaknya tidak terlibat tawuran dan meninggal dunia akibat disiksa anggota kepolisian. Dwi Sulistiawan mengatakan bahwa sudah memeriksa 40 anggota Polri. Pada saat pengamanan, sebanyak 18 orang dan barang bukti berupa senjata tajam dibawa ke Polsek Kuranji. Namun, tidak terdapat Afif Maulana dan diduga terjun dari jembatan Kuranji, Padang. Ia mengimbau masyarakat tidak saling menyalahkan. Pihaknya hanya meminta masyarakat untuk sabar, karena saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam. Terima kasih telah menonton!